Halo semuanya, welcome back to another video on this channel. Gue Grace dan kali ini gue akan sharing soal how to find or enhance your personal style. Akan ada 5 step atau 5 langkah untuk menemukan atau mempertegas personal style kita. Video ini merupakan kelanjutan dari video yang sebelumnya udah gue pernah gue upload yaitu Wardrobe Essentials dan akan ada hubungannya juga yang nanti akan gue jelasin. Oke, style itu sebenernya apa sih? Style itu adalah cara seseorang untuk melakukan sesuatu. Bisa cara dia menulis, bisa cara dia menggambar, bahkan cara dia berjalan sekalipun. Tapi obviously yang kali ini akan kita omongin adalah cara dalam hal berpakaian. Pertama-tama gue mau kasih tau dulu, kalau menemukan personal style kita dalam berpakaian itu bukanlah suatu hal yang wajib kok sebenernya. Tapi, kalau kalian adalah salah satu dari orang-orang yang mengekspresikan diri terutama melalui cara berpakaian, maka akan sangat bagus kalau punya personal style yang jelas. Sehingga seseorang akan lebih mudah mengingat style kamu dan bisa jadi alat juga untuk membantu personal branding kamu. Nah, sekarang kalau kalian merasa kalian adalah salah satu orang yang perlu untuk memiliki personal style, kalian bisa ikutin steps yang akan aku sharingkan ini. Menemukan personal style nggak selalu bisa dilakukan dalam waktu yang cepat. Kadang-kadang butuh proses atau kadang-kadang kita tinggal butuh merecall aja. Mungkin sebenernya selama ini udah punya personal style tapi belum dipertegas atau kamu sekedar nggak sadar aja. Jadi, step-step yang nanti akan dibagikan akan membantu kalian untuk menemukan ataupun mempertegas personal style kalian. Sebelum aku membagikan langkah-langkahnya, bagi kalian yang nanti menemukan kalau video ini membantu atau kalian suka dengan video ini, please like video ini. Dan kalau kalian juga suka dengan konten-konten yang ada di channel ini, I'll be really happy kalau kalian subscribe dan juga klik notification bell-nya. Oke, yuk kita masuk ke langkah-langkahnya. Step yang pertama, observe the outfits and wardrobe. Perhatikan baju-baju yang selama ini kamu pakai. Bisa dari sehari-hari kamu ketika pergi atau dari foto-foto yang pernah kamu ambil. Atau bisa juga dilanjutkan dengan memperhatikan isi-isi lemari kamu itu sebenarnya pakaian-pakaian yang seperti apa. Nah, aku ada beberapa pertanyaan yang akan membantu kalian dalam memperhatikan atau mengobservasi isi lemari kalian. Yang pertama, manakah pakaian yang paling membuat kalian nyaman atau secara nggak sadar kamu tuh paling sering pakai? Yang kedua, manakah pakaian-pakaian yang paling membuat kamu merasa percaya diri? Yang ketiga, manakah pakaian-pakaian yang kamu paling suka ngeliatnya? Dan yang terakhir, yang keempat, Pakaian-pakaian mana yang ketika kamu mulat itu kamu merasa ini tuh menggambarkan kamu banget. Kayak, ini tuh gue banget gitu. Kalau kalian udah mempertanyakan semua pertanyaan-pertanyaan itu sambil memperhatikan baju kalian satu persatu, maka kalian bisa mulai memisahkan nih, pakaian-pakaian manakah yang paling banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi? Lalu pakaian-pakaian mana yang hampir nggak jadi jawaban untuk pertanyaan itu sama sekali? Nanti kita akan melanjutkan lagi bagian pemisahan pakaian ini di step yang keempat. Tapi sekarang kita lanjut dulu ke step yang kedua. Step yang kedua, look for some inspirations. Bisa di Instagram, bisa di Pinterest, bisa juga sekedar Google search atau ngeliat di sekitar kalian. Tapi aku ada beberapa tips untuk nyari di internet. Terutama aku pengen suka itu nyarinya di Pinterest. Search pake keyword-keyword yang menurut kalian menarik. Dari nama orang, seperti celebs atau influencers yang kalian suka, kemudian fashion brand favorit, atau sekedar search keyword-keyword yang menunjukkan atau mengarah ke style yang kira-kira kalian akan suka. Kalau contoh-contoh keyword-nya ini tuh bisa dari yang luas banget sampai yang menyempit. Mungkin yang luas itu untuk observasi pertama kali. Kira-kira kamu tuh suka yang mana kamu explore dulu. Seperti street style, atau trend 2021, ataupun yang lainnya. Karena kalau street style itu biasanya lebih wearable dibandingkan kalau misalkan photoshoot, ataupun runway dari brand-brand yang udah terkenal. Kadang-kadang itu lebih untuk keperluan editorialnya. Jadi kurang bisa dipraktekin gitu. Tapi bisa juga ada inspirasi dari sana. Kemudian bisa juga cari yang lebih spesifik, kayak misalkan classic styles, atau feminine outfits, ataupun style-style lain yang kalian kira-kira mungkin suka atau bisa ekspor dulu aja. Step yang ketiga, create your mood board. Mood board itu sebenarnya adalah kolase dari gambar-gambar. Cara konvenisionalnya itu adalah secara fisik. Potong-potong gambar, jadi dari majalah, atau nge-print, atau dari buku-buku, kemudian digabungin jadi satu kolase. Tapi sekarang di era digital ini udah ada banyak nih alternatifnya. Bisa dibikin secara digital di komputer, dan ada platform juga yang paling memudahkan untuk bina mood board, yaitu adalah Pinterest. Tadi kan kalian udah coba mungkin untuk cari-cari inspirasi-inspirasi, dan untuk save-nya itu dengan cara di-pin. Tapi bisa juga dibagi-bagi ke dalam board-board tertentu, dan kita bikin kategori-kategori. Untuk memudahkan kita untuk styling dan mix and match outfit kita, kalian bisa bikin board sesuai dengan acara atau keteruannya. Jadi contohnya adalah bikin board setengah judul-judul seperti ini. Casual styles, kemudian party styles, work or school outfits, atau summer holiday outfits, ataupun yang lainnya kira-kira menurut kalian tuh kalian suka lakukan, atau kalian suka bingung mau pakai baju apa. Besok-besoknya kalau misalkan kalian lagi mentok banget nih ketika mix and match baju, kalian bisa balik lagi ke Pinterest, ke board kalian, dan nemuin inspirasi-inspirasi yang emang udah sesuai dengan personal style kalian. Step yang keempat, curate your wardrobe or create a capsule wardrobe. Jadi ini sebenarnya ada dua bagian ya. Kita ke yang pertama dulu, curate your wardrobe. Jadi ini adalah kelanjutan dari step yang pertama tadi, setelah kalian udah misah-misahin sesuai pertanyaan yang kalian udah jawab. Nah biasanya sekarang-sekarang ini ada beberapa orang yang suka bingung mau pakai baju apa atau baju yang banyak. Nah itu tuh bisa jadi karena baju kalian itu mungkin nggak tertekan-terkata ngerapih, atau lemarinya itu tuh kepenuhan. Jadi ini adalah salah satu cara untuk sebenarnya sih bisa dibilang juga untuk di-clutter your wardrobe. Selain supaya lemarinya lebih organize, ini sebenarnya juga sangat membantu kalian dalam mix and match baju. Jadi kalau ada baju-baju yang sebenarnya kalian udah nggak mungkin lagi pakai, atau kemungkinan kecil untuk pakai, udah lama banget juga nggak dipakai, atau mungkin setelah kalian pikir-pikir kayaknya ini belum nggak sesuai lagi dengan style gue yang sekarang, dan gue sekarang mau spesifikin style gue nih. Kalian bisa consider untuk ngeluarin baju-baju itu dan memberikan itu ke orang lain, atau mungkin dijual pre-love atau di treat shop, atau mungkin bisa juga didonasikan. Jadi lemari kalian juga nggak penuh, dan ada orang lain yang bisa memanfaatkan baju itu dengan cara yang lebih baik. Nah, karena lemari kalian juga udah lebih tertata, besok-besok ketika kalian mau bikin outfit, apalagi kalau misalkan lagi buru-buru, itu akan lebih mudah karena semuanya udah tertata rapi, bener-bener udah kamu kurasikan sesuai apa yang akan membantu kamu untuk mempertegah style kamu. Setelah itu kalian juga bisa langsung lagi bahkan dengan membuat a capsule wardrobe. Capsule wardrobe itu maksudnya adalah kalian bikin beberapa pakaian yang bener-bener jadi andelannya kalian nih. Itu biasanya sih bisa dimulai dulu dari pakaian-pakaian yang basic dulu, nggak cuma baju, tapi bisa juga dress atau sepatu atau akses lainnya, tapi yang bener-bener sesuai dengan style kamu banget. Ketika kamu nggak bisa berkreasi banyak dengan outfit kamu, paling nggak kamu menggunakan basics, tapi itu udah sesuai dengan style kamu. Atau bisa juga ketika kamu create an outfit, kamu mulai dulu dari beberapa basics kamu, baru abis itu ditambahin dengan aksesoris-aksesoris lain yang lebih complicated. Gue sendiri udah pernah bikin video tentang capsule wardrobe ini, tapi waktu itu gue kasih judulnya itu adalah wardrobe essentials. Waktu itu gue bilangnya itu adalah versi Indonesia dan juga itu versi gue. Oke, karena memang sebenernya ini tuh balik lagi ke personal masing-masing, manakah yang paling kalian butuhkan, sesuai juga dengan kebutuhan atau kesibukan kalian masing-masing. Jadi ini memang bisa beda-beda antara satu dengan lainnya, cuman yang waktu itu gue buat adalah sesuatu yang lumayan umum, jadi mungkin bisa relatable untuk lebih banyak orang, terutama orang-orang di Indonesia. Karena kan iklim itu kan beda-beda kan di setiap negara. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat contohnya, kalian bisa lihat video itu, nanti akan dikampilin di card ini, dan kalian bikin juga versi kalian. Oke, kalau kalian sudah melakukan hingga step ini, artinya kalian sudah cukup terbekali untuk menemukan personal style kalian. Nah, selanjutnya, untuk lebih mempertegas lagi setelah kalian, kalian bisa tambah dengan step yang kelima ini. Step 5, Experiment. Experiment yang dimaksudnya adalah untuk keluar sedikit banyak dari comfort zone kalian. Kalau misalkan biasanya kalian pakai bajunya itu dengan style kalian, tapi masih itu-itu aja, di eksperimen ini kalian bisa coba untuk mendalami style kalian, lebih jauh lagi menggunakan baju-baju yang selama ini kamu nggak kepikiran untuk pakai. Mungkin ketika kamu cari-cari inspirasi di Pinterest, ataupun platform lainnya, kalian merasa itu style kamu banget, tapi bajunya tuh terlalu bold untuk kamu tercukup percaya diri pakai di kehidupan nyata sehari-hari. Nah, tips dari aku yang pertama untuk melakukan hal itu adalah untuk memulai dari hal-hal kecil seperti aksesoris. Bisa jewelry, bisa dari tas kecil dulu, atau mungkin dari kaos kaki yang lucu, atau dari scarf, atau yang lainnya. Kemudian, kalian sambil eksperimen, sambil mikir-mikir apakah ini sebenarnya sesuai sama kamu atau nggak. Kalau memang sesuai bisa dilanjutkan, kalau nggak, dan memang nggak selalu ya berhasil sesuai bayangan kita. Dan ternyata kalau memang nggak, kalian bisa stop untuk pakai itu, dan kalian cari yang memang sesuai dengan kalian aja. Dan kemudian, kalau kalian udah mulai dari hal-hal kecil, baru pelan-pelan bisa ke hal-hal yang lebih besar, seperti mungkin dress, atau outer, atau apapun lainnya yang lebih bold lagi, dan lebih signifikan lagi dilihat oleh orang. Kemudian, aku juga ada tips yang kedua dalam eksperimen ini. Ketika kamu belanja-belanja, meskipun tadi aku belanja eksperimen, tapi kita harus usahakan supaya dalam belanja itu nggak cuma sekedar karena impulsif atau sekedar karena trend semata. Mengikuti trend itu boleh, tapi ada baiknya untuk tetap masukin trend itu ke personal style kamu. Kamu bisa gabungin style kamu dengan trend baru, atau kamu bisa juga menseleksi trend-trend mana yang masuk nih ke personal style kamu. Jadi, kamu nggak terlambang ambil oleh trend terus, semanakan kamu menggunakan trend itu untuk memperbaharui dan mengupgrade style kamu. Jadi, kamu tetap punya style yang paling nggak benar-benar itu tetap sama atau searah. Oke, sekian step-step yang mau aku bagikan. Step-step ini bukanlah sesuatu hal yang fix, kamu bisa juga kombinasikan dengan cara kamu sendiri. Ini apa yang sudah aku alami dan selama ini aku lakukan. Aku sendiri juga masih terus melakukan ini untuk tetap terus mengembangkan mengembangkan dan juga mengupgrade personal style aku supaya tetap relevan, signifikan, dan tetap menjadi personal branding yang kuat. Oke, good luck dalam menemukan personal style kamu ataupun memperkuat personal style kamu. Semoga step-step yang tadi udah aku bagikan bisa membantu kalian ya. Kalau memang kalian udah nyobain dan kalian merasa terbantu, kalian bisa share di comment section below supaya bisa jadi inspirasi buat orang lain dan bahkan bisa saling membantu juga. Oke, thank you for watching. See you on the next video. Bye.